Hingga sampai saat ini kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di gunung laut terus dilakukan pemantauan. Tim pemadaman kebakaran hutan juga mengerahkan petugas gabungan sebanyak 150 setiap harinya, baik dari unsur perhutani, TNI Polri, WBD hingga relawan. Petugas gabungan ini terus membuat ilaran dan sekaligus menjaga ilaran yang sudah dibuatnya di perbatasan Magetanengawi. Tak hanya mengerahkan personil darat, tim pemadaman kebakaran hutan juga mengerahkan helikopter waterbombing yakni penyiraman lahan terbakar melalui jalur udara. Setiap harinya sebanyak 26 kali penyiraman dan terbagi di 3 gawatan yakni 15 kali di Magetan dan sisanya di Ngawi dan Karanganyar. Upaya ini cukup maksimal dan akan terus dilakukan tim pemadaman kebakaran hutan hingga titik api padam. Hari 11 kami melakukan penyisiran-penyisiran. Hari ini di lokasi Magetan ini dari poskung iliran sudah kita tunjukkan sebanyak 150 personel relawan baik perhutani, kemudian BPBD, TNI Polri, relawan dan seterusnya untuk melakukan penyisiran kembali di jalur-jalur ilaran di mana jika nanti ditemukan titik api baru segera kita padamkan. Sementara itu sejak hari pertama terjadinya kebakaran hutan, petugas BPD Magetan dan tim relawanya sudah bersiaga di desa ngiliran Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Terima kasih.